Riak-riak nama yang dideklarasikan oleh sejumlah kelompok ini, MJ Listener sudah mewarnai pemberitaan di media. Bagaimana jika kita bahas langsung nih di segmen dari Meja Redaksi, karena di sebelah saya ini sudah menemani adalah Kepala MG Radio Network, Iswah Yudi. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar Mas? Selamat pagi Sofi. Mas Yudi, ini lagi ramai nih berita misalnya tadi soal reshuffle dibahas, kemudian ini juga mengenai 2024, ini menjadi topik yang di mana-mana gitu Mas. Nah menurut kacamata Anda nih sebagai jurnalis, apakah sudah sewajarnya Riak-riak Pilpres ini sudah mulai terasa dari sekarang, padahal masih dua tahun lagi? Betul, tahapan untuk menuju pemilu memang belum dimulai, tapi sepertinya para mereka yang mungkin merasa memiliki kepercayaan diri di jelang 2024 mulai memanaskan diri, memanaskan suasana. Ya menurut saya ada beberapa tokoh yang bisa kita lihat saat ini sudah mulai memunculkan dirinya, entah secara branding dan kemudian ya tadi yang seperti Sofi bilang ada riak-riak seperti munculnya para relawan yang ujuk-ujuk sudah mulai mendukung misalkan ke Pak Mohaimin Iskandar, misalkan ke Pak Erick Thohir, misalkan juga ke Pak Sandiaga Uno dan juga yang lumayan sering itu ke Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Bisa dibilang memang munculnya relawan-relawan ini apakah memang ini bisa dibilang muncul dari rakyat, betul-betul atau memang sudah mulai mesin-mesin politik para tokoh-tokoh itu memang sudah mulai bergerak. Itu memang masih perlu kita kaji lebih dalam, tapi sih menurut saya, saya nggak terlalu yakin bahwa itu muncul benar-benar ya karena memunculkan itu kan bisa dibilang butuh dana, butuh menggait pihak-pihak tertentu dan itu nggak gratis bisa dibilang kayak gitu. Pasti harus ada penyandang dana yang cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi mungkin saja bisa, ya tapi masih debatable lah bahwa ini memang muncul benar-benar dari grassroot gitu Sofi kalau menurut saya. Tapi masih dua tahun lagi nih Mas ya? Dua tahun lagi menurut saya itu memang harus segera. Bisa dibilang di era baru ini memunculkan branding dirinya sejak dini, itu akan menguntungkan mereka lebih dikenal, mungkin yang saat ini juga sejumlah lembaga survei beberapa kali merilis hasil surveinya urutan-urutan para kandidat dalam keterpilihan atau keterkenalan mereka di masyarakat. Dan mungkin juga mereka-mereka yang masih merasa belum terlalu dikenal mulai melakukan aksi. Bisa dibilang kayak kemarin sempat jadi polemik ketika beberapa tokoh melakukan pemasangan baliho. Ya memang ada beberapa pihak menyebutnya itu sebagai kampanye untuk mensosialisasikan prokes. Tapi kenapa munculnya mereka-mereka aja dengan logo-logo, gabar-gabar partai mereka, ini kayak gitu. Ya itu masih debatable lah bisa dibilang kayak gitu. Oke Mas Yudi, ini tadi bicara soal popularitas ya Mas Yudi, elektabilitas. Lalu apakah deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok warga ini mau menaikkan popularitas atau bahkan elektabilitas? Nah kita akan membahasnya nih Mas Yudi juga bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Mas Jayadi. Selamat pagi Mas Jayadi. Selamat pagi Mas. Ya Mas Jayadi ini ada Sofi dan Mas Yudi di studio. Ini dari... Iya Mas Jayadi. Sofi bukan tempat belajar juga. Iya. Kita biasanya sering ketemu ya karena pandemik selama pandemik ini gak pernah ketemu langsung sama Mas Jayadi nih. Oh ini Sofi yang sering hubungi saya di Metro. Iya dong. Mas Jayadi dari pengalaman Mas Jayadi nih di lembaga survei. Apakah deklarasi yang dilakukan saat ini Mas oleh beberapa paslon apa ya bukan paslon ya calon relawan-relawan yang muncul ini apakah efektif Mas untuk menaikkan tingkat popularitas atau bahkan elektabilitas tokoh politik yang diusung? Begitu Mas. Kalau relawan-relawan itu ya baik relawan yang rela mau relawan yang gak rela itu itu kan udah pasti pendukung calon kan. Betul. Jadi kalau deklarasi dari calon ya tidak menambah popularitas kan. Tapi ini deklarasi itu itu semacam instrumen. Nah instrumen itu nanti tergantung kalau misalnya sesang calon kedama orang yang popularitasnya majernya tidak maka berita tentang deklarasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan popularitas. Oke. Artinya itu alat saja. Nah apakah dia akan meningkatkan popularitas atau tidak itu tergantung bagaimana deklarasi itu digunakan. Bagaimana deklarasi itu diperintahkan di media sosial yang lain, diperintahkan di metrotv apa enggak, diperintahkan di ratunya metrotv apa enggak. Deklalu dijadikan alat-alat untuk bali huapangga dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu efektif digunakan maka itu dan dilakukan secara maksif ya itu bisa membantu meningkatkan popularitas gitu. Apa namanya, lalu yang kedua kan yang penting juga adalah apakah ia mampu meningkatkan tingkat penerimaan publik kepada calon atau bakal calon yang dideklarasikan. Lagi-lagi itu tergantung kepada apa follow up dari deklarasi itu. Jadi kalau deklarasi-deklarasi doang, berita sedikit aja ya itu enggak efektif. Tapi kalau itu dijadikan instrumen, lalu dia menjadi, dari instrumen itu dikapitalisasi dengan menggunakan semua alat-alat komunikasi politik atau alat-alat sosialisasi politik yang ada, ya itu bisa membantu meningkatkan popularitas dari sang calon. Kira-kira gitu Mbak. Mas Jadi, kalau saat ini juga Mas Yudi kan kalau partai politik itu kan belum ada begitu yang secara resmi mengumumkan dan Capres 2024. Nah, pertanyaannya apakah deklarasi relawan ini mampu mempengaruhi pilihan parpol tersebut? Ya, mampu mengintimidasi parpol enggak sih Mas Yudi? Nah, itu Mas Yudi. Ijin. Backgroundnya partai politik misalkan kayak beberapa ketua parpol kan sudah jelas lah bisa mencapai tujuannya. Tapi kalau ada beberapa tokoh yang tidak punya partai politik, mungkinkah mampu dilirik oleh partai politik dengan deklarasi relawan-relawan yang bisa dibilang cukup masif saat ini terjadi. Oh, ke saya nih. Oh. Halo? Ya, Mas Yudi. Halo? Ya, Mas Yudi dengar suara kami Mas? Dari studio? Dengar ya? Iya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Oke. Jadi gini, ada dua faktor yang bisa mempengaruhi. Gini, pertama yang bisa mencalonkan calon presiden dan agak presiden bukan hanya partai politik. Atau gabungan partai politik, itu menurut undang-undang dasar kita. Yang kedua, itu ada peraturannya secara korongan masih ada yang namanya presidential threshold kan. Itu artinya, jadi tidaknya seseorang atau dua orang dijadikan calon presiden, wakil presiden, itu tergantung kepada setidaknya dua hal. Satu, apakah konfigurasi partai politik terbentuk dan cukup untuk mencalonkan, artinya minimal 20% kursi di DPR misalnya. Yang kedua, yang mempengaruhi itu adalah apakah seorang calon itu punya elektabilitas yang tinggi, cukup baik, sehingga dapat membantu partai politik yang mencalonkannya untuk juga menghadapi pemilu legislatif. Nah, karena itu, di sisi lain, hampir semua ketua partai politik kita, elektabilitasnya rendah. Ada yang lumayan tinggi, yaitu Prabowo, ada yang tinggi, yaitu Prabowo Sudianto. Yang kedua, lumayan baik adalah AHY, oke? Yang dimasuk 10 besar. Di luar itu, seperti yang Anda sebut sangat bencar itu, Pak Airlangga, Pak Muaymin, dan sebagainya itu, kan elektabilitasnya di luar 10 besar. Jadi, ada dua tujuan dari deklarasi itu antara lain. Satu, kalau popularitas dan elektabilitasnya meningkat, maka calon yang tidak punya partai, itu bisa dilirik oleh partai sebanyak mungkin. Calon yang dari partai, misalnya ketua umum partai, paling tidak dengan deklarasi-deklarasi itu, dia menunjukkan bahwa dia punya dukungan, sehingga nanti bisa dijadikan alat bargaining, alat tawar-menawar, minimal bisa dia menjadi calon wakil presiden, kalau dia di dalam koalisi nanti. Jadi, yang ketiga, kalau seorang calon itu, ketua partai itu, dia tinggi posisinya, elektabilitasnya tinggi ketua partai, maka itu akan lebih mudah menarik partai-partai lain untuk menjadi bagian dari koalisi. Jadi, ada hubungan yang erat sekali antara terbentuknya koalisi partai dengan siapa yang bakal dicalonkan oleh partai melalui yang akan dituju oleh antara lain ya, instrumen deklarasi dukungan itu. Jadi, kalau bahasa Mas Didi ya, tadi mengatakan mungkin untuk mengintimidasi partai dalam tanda kutip maksudnya. Iya. Dalam tanda kutip kan maksudnya. Betul, betul, betul. Betul, betul. Gak mungkin. Supaya melintik, gitu kan. Supaya melintik orang tersebut. Betul, betul. Betul. Tapi, tadi Mbak Sofi mengatakan, belum ada partai yang mendeklarasikan capresnya. Ya, harus sabar kita sekarang menunggu. Mungkin sampai pedaftaran dulu ada. Pedaftaran untuk calon presiden itu kan kalau nggak salah nanti ini sekitar September mungkin ya. September 2023. Jadi, sampai ke situ kita mungkin belum akan menemukan ketegasan partai-partai. Karena, mengapa demikian? Karena kalau kita lihat saat ini, pemilu 2024 itu berbeda dengan 2014 dan 2019. Kalau di 2014 sama 2019, ada calon dominan, ada dua orang. Yaitu Prabowo sama Jogowi. Kalau sekarang nggak ada calon dominan. Sehingga partai-partai harus lebih telaten, lebih sabar, menunggu siapa yang kira-kira bakal mereka ajukan. Dan itu tergantung juga kepada gerakan lawan. Ibarat main catur, ini saling tunggu. Gerakan lawan gimana, itu akan menentukan strategi partai yang lain. Karena itu, sekarang itu, selain deklarasi-deklarasi itu, sekarang itu permainannya adalah waiting game, saling tunggu. Siapa yang bergerak duluan, itu akan berpengaruh pada gerakan partai yang lain. Kira-kira gitu. Siap, siap. Nah, Mas Jayadi, kalau misalkan kita bisa bilang jelang 2024 ini seperti yang terjadi ketika di 2014 ya, Mas Jayadi. Saat itu, Presiden Jokowi juga tidak terlalu mendapat dukungan dari partai, namun relawan-relawan yang muncul, kemudian mampu membuat partai politiknya akhirnya memberikan dukungan penuh ke beliau. Atau seperti, memang seperti itu, Mas Jayadi? Iya, ada fenomena seperti itu. Maksud Anda kan, Anupat PDI kan? Ganjar kan, betul. Betul, kalau yang sekarang. Iya, kalau yang sekarang kan Jokowi. Cuma bedanya adalah, Ganjar, waktu itu, apa namanya, Jokowi, waktu itu, rising start. Betul, betul-betul, new kind of leadership ketika itu ya. Coming from, baca bola-nya ya, Mas Jayadi ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi orang, orang curious banget gitu, sehingga dengan cepat dia, apa namanya, dominan, sehingga dengan mudah mengalahkan potensi lawan lainnya, termasuk mengalahkan Ibu Mega waktu itu kan? Kan sayangnya Ibu Mega waktu itu. Betul. Jadi, kalau Ganjar, Ganjar sebetulnya, tidak semisterius Pak Jokowi. Sudah dikenal. Betul. Iya, ya. Yang menang surprensenya, tidak setinggi Pak Jokowi. Iya. Nah, sampai hari ini, kan orang sudah mengamati elektabilitas Ganjar itu, sudah lima tahun terakhir, saya kira. Iya kan? Nah, lima tahun terakhir itu, elektabilitas Ganjar sebetulnya, ya, membaik, tapi, tidak dominan. Betul. Sampai hari ini, Ganjar masih, secara nasional, selalu berada di bawah Pak Prabowo, kan masih. Walaupun kejarannya dikit. Beda sama Jokowi itu, jadi dia lompat ke Jakarta, 2012, kemudian itu kan, hanya dalam waktu setahun kemudian, 2013, dia sudah melangit, elektabilitasnya, ya. Dan itu, membuat PDIP lebih mudah mengambil keputusan. Siap, siap. Begitu. Yang kedua, sekarang ini, apa, potensi lawan dari, apa, dari Ganjar juga banyak, gitu. Betul. Banyak. dan sehingga, apa, partai seperti PDIP harus betul-betul memperhatikan. Yang ketiga, beda dengan 2014. Sekarang kan, pemimpinnya, ano, barengan sama legislatif. Betul, 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 betul. Fokusnya, banyak ya. Dan, dan konfigurasi partainya sudah jelas. Yap, yap. Jadi, partai mana bisa berkoalisi dengan mana, itu kan sebenarnya sudah jelas. Oke, jadi, kalau partai-partai memilih untuk tidak mencalonkan calon tertentu, walaupun elektabilitasnya potensial tinggi, itu bisa sekarang. Kalau 2012 kan nggak bisa. Kita belum tahu partai mana bisa berkoalisi dengan mana. Betul, 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 betul. Ya, gitu Mas. Jadi, beda situasinya, apa, suasana politiknya beda, lalu, apa namanya, orang sekarang swing back kan, kalau dulu kan, dari, dari seorang pemimpin militer, intelektual, serba, apa namanya, berwibawa, seperti Pak SBY, orang mungkin agak bosen dengan gaya seperti itu, lalu pindah ke gaya yang lebih merakyat, gitu kan. Lebih, lebih personal, gitu, pendekatannya. Nah, sekarang kayaknya, Unang, balik lagi tuh. Balik lagi ke, oh, yang, apa namanya, kayaknya, gaya Pak Jokowi, ya, nggak, nggak sehebat yang kita bayangkan, gitu kan. Apalagi belakangan, kredensial, kredensial demokrasinya Pak Jokowi kan jauh berkurang. Turun, ya. Turun banget, ya. kredensiannya Pak Jokowi itu kan, satu, sebagai seorang pemimpin baru, dia, dia, melakukan pendekatan baru, dan punya komitmen besar kepada demokrasi, kan itu. Dia tidak terikat oleh oligarki, kira-kira gitu kan. Tidak ada bukan masalah. Yang kedua, dia itu pemimpin yang bersih, klin, anti korupsi, gitu. Pada saat itu, ya. Iya. Nah, sekarang kan itu kredensial itu jauh menurut. Betul. Pak Jokowi, mau tidak mau dicatat sejarah, adalah presiden yang menyusui, revisi, undang-undang KPK, yang melemahkan KPK. Sehingga kredensial dia, sebagai anti korupsi, menjadi dipertanyakan. Yang berikutnya, sekarang ini, meskipun Pak Jokowi, mengatakan tidak mau tiga periode, tapi orang-orang yang menyuarakan, gerakan yang, potensial anti konstitusi, yaitu, perpanjangan masa jabatan perhidrat, itu kan orang-orang dekat Pak Jokowi. Itu membuat dia menjadi, turun kredensialnya. Nah, kalau orang seperti Pak Ganjar, mau mereplikasi seperti Pak Jokowi, itu agak sulit sekarang. Jadi, apa namanya, itu membuat orang seperti, partai seperti BDIB, harus berpikir, lebih panjang gitu. Apakah kita yang memilih Ganjar, atau memilih, memilih Puan. Lalu, kira-kira sosok seperti apa nih Mas Jaddy? Kira-kira yang akan, lebih banyak diminati, dalam tanda kutip, masyarakat yang saat ini, kriteria seperti apa? masih dua hal. Jadi, dia masih bergerak antara, tegas berwibawa, anti korupsi, bersih, lalu, merakyat. Tiga, tiga itu ya. Jadi, anti korupsi, bersih, tegas berwibawa, merakyat. Tiga itu masih. Yang pertama. Nah, tegas berwibawa itu, untuk sementara, miliknya Pak Prabowo, sekarang. Oke. merakyat itu, sementara memang, lebih melekat kepada, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar. lebih tinggi Pak Jokowi. Pak Anis itu, lebih, pintar. Smart gitu. Pintar, memiliki kemampuan, tapi kita, semakin pemimpin gitu. Jadi, tiga-tingganya ini kan, ada, mereka punya keunggulan masing-masing, itulah yang menyebabkan, belum ada yang dominan sekarang. Jadi, kalau Pak Ganjar ingin dominan, dia harus meningkatkan, persepsi masyarakat, tentang bahwa dia itu, tidak hanya merakyat, tapi juga tegas berwibawa, dan, pilihan terbaik, yang memiliki kapasitas, memimpin Indonesia. Pak Prabowo sebaliknya. Karena dia, utamanya adalah, tegas berwibawa, dia harus, menunjukkan bahwa, dia bukan cuma soal tegas berwibawa, tapi dia juga bisa dekat dengan rakyat, bisa, bisa duduk bersama di sawah, dengan rakyat, gitu. Dan, terusnya, Pak Anies juga begitu. Dia harus mengambil juga, meningkatkan persepsi dia, terhadap soal rakyat, dan sebagainya itu. Nah, itu antara lain juga, akan bisa dipakai, dengan menggunakan instrumen, deklarasi-deklarasi itu, masih di, kalau masuk, itu kalau masuk ke deklarasi ya. Ya, ya. Nah, Mas Jayedi, kalau misalkan kita bisa lihat kan, data dari KPU sendiri, apa, pemilih, dominan, di 2024 itu, milenial dan Z, bisa dibilang, strategi, strategi, memang, akankah efektif, dengan gaya lama, atau memang, sekarang kan, banyak tuh, yang mulai, menggunakan, medsos, tiktok, atau, apa ya, merengkruh, turnamen-turnamen, kayak e-sport, segala macam, itu apakah, memang, menurut, Mas Jayedi, harusnya visi, atau memang, pencitraan di wilayah-wilayah itu, yang memang, cukup, mungkin bisa berhasil di 2024, karena bisa dibilang kan, generasi Z, kayaknya, nggak terlalu peduli dengan, rekam jejak ya, kalau menurut saya, tapi, mungkin, Mas Jayedi, punya pemikiran lain. kalau misalnya, kalau kita perhatikan, tidak ada calon dominan, di pemilu 2024, itu nanti, seperti yang kita baca, dari peta, berdasarkan, hasil, berbagai survei kredibel, yang ada sekarang, maka, pendekatan yang harus, digunakan oleh, setiap calon, adalah, every penny counts, every voter counts, kenapa begitu? Karena bisa saja, kan, pertarungan pertama itu, nanti mungkin, kalau tidak ada calon dominan, itu di putaran pertama. Di putaran pertama itu, keumulan 2-3 persen saja, itu penting, bisa menentukan. 2-3-4-5 persen, itu penting. Jadi, pertama, betul, tidak bisa-tidak, setiap yang bisa, harus, memperhatikan, betul-betul, pemilih generasi Y, Z, dan post Z, terutama Y dan Z. Y dan Z itu, kalau hitung-hitungannya, BPS, hanya Y dan Z saja, itu bisa mencapai, lima puluhan persen. Betul. Generasi Y itu yang, yang usianya sekitar, 40 tahun, 40 tahunan, sampai, sampai, 20-an, berapa gitu ya. yang lahirnya antara, dua kali memilih, 82 sampai 96, itu Y kan. Nah, yang 96, tekan ke sini, itu generasi Z. 2012 ke sini, generasi post Z. Nah, itu jumlahnya, dominan, betul. jadi, mau tidak mau, kandidat manapun, harus menggunakan pendekatan, bukan hanya mesegenya ya, kan, untuk melakukan sosialisasi yang benar itu, minimal ada dua syaratnya. Satu, mesegenya cocok dengan yang dituju kan, pesannya. Artinya, yang ngomongin kripto, itu, cocok tuh sama milenial kan, ngomongin Doni Salmanan, atau Indri Ben, misalnya. jadi, oke, jadi pemeran, apa, drama Korea mungkin ya, bisa menarik juga ya. Tiba-tiba kan, bisa aja ya. Betul, itu pesek banget. Tapi, pada saat yang sama, messengernya siapa? Messengernya itu siapa yang bawa pesan? Itu berarti, yang membawa, itu berarti kan, yang membawa, orang-orang di sekitar calon, memang harus orang-orang milenial, dan post milenial juga, kan gitu. Satu, tapi yang kedua, jangan lupa, pemilih yang, misalnya, generasi umur 50 tahun ke atas, atau 55 tahun ke atas. Enggak juga. Itu, itu gak bisa dilupakan. Kenapa? Jumlah mereka 15 persen. Mempengaruhi juga mungkin, buat generasi di bawahnya ya, Mata Yedi. Satu itu, yang kedua, tadi, gak bisa sekarang mengabaikan, ah, cuma 10 persen, kita tinggalkan aja. Gak bisa. Karena kemenangan, bisa ditentukan oleh, margin yang sedikit, antar calon. Begitu, Mas. ya memang, memang berat tugasnya, harus, melakukan, kalau saya menyebutnya, strategi triangulasi, multi jalur. Multi jalur. Semua jalur dipakai. Betul, betul. tetapi tadi memang, apa, setiap kandidat, pasti akan memperhatikan, milenial dan post milenial. Dan Anda tahu kan, semua kan begitu, mau calon yang lebih tua, maupun calon yang lebih muda, semuanya menggunakan milenial, main TikTok, eh, Tok Tok, sorry, main, apa, Instagram, Youtube, segala macam itu. Segala macam ya? Iya, pada saat ini, mereka tetap, padang balikus, pandu, di soal pemerintahan, mungkin wakil presiden, nanti harus mengembangkan ke sisi yang lain, seperti itu, mungkin yang akan jadi pemenang di 2024, akan seperti itu, Mas Jayadi. Kombinasinya ya? Kombinasi figur, mungkin ya, pasangan calon ini nantinya? Iya, kombinasi figur juga penting, tapi kalau kita perhatikan, bakal-bakal calon wakil presiden, kayaknya figur muda semua ya. Iya kan? Iya, betul-betul. Yang bakal-bakal calon presidennya, ada yang figur tua, seperti figur yang lebih tua, seperti Pak Prabowo, kan tentu ada yang lebih muda, Pak Ganjar, Pak Anis, ya. Tapi figur-figur calon wakil presiden, kumpulan itu kan, Sandi Unok, ya. Lalu AAY, iya. Lalu, BUMN, apa ini? Eric Tegir, iya. Lalu, siapa lagi, Ridwan Kamil. Iya, ada Pak Buko Viva, betul, ada Burisma juga, siap. Itu kan semua yang, calon-calon ya, akrab dengan kaum muda, akrab dengan generasi muda, jadi disitu juga akan, apa namanya, bertarung, secara cukup, ketat. Siapapun yang dipilih, mereka tidak, mestinya mereka tidak punya masalah, untuk berhadap, apa namanya, berkomunikasi, di kaum muda, Satu hal yang mungkin penting, perempuan. Perempuan mungkin harus dihitung. Oke. Baru saya mau nanya. Iya, jadi kalau, kita belum pernah punya kan, calon wakil presiden perempuan. Betul, 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 betul. Maksudnya wakil presiden perempuan itu, di era pemilihan langsungnya belum ada kan. Belum ada, iya. Ada juga kan, waktu pemilihannya di MPR kan. Nah itu juga mungkin, harus dihitung secara si hati. Tapi memang begini mas, apa namanya, Indonesia ini 34 provinsi. Betul, cukup luas, sangat luas. Iya, seringkali strategi di provinsi A, yang cocok strategi A di provinsi A. Tapi di provinsi C, justru yang sebaliknya, harus minus A. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga, harus dipraktikan. Teritorial mapping itu menjadi juga penting. Betul. Tapi saya nggak boleh, mau terlalu banyak lagi. Betul, betul, itu biar nanti konsultasi langsung ke Mas Jayadi. Siap. Betul. Nah, Mas Jayadi, saya penasaran nih, dari misalkan partai politik juga jadi, jadi faktor yang mendukung, untuk bisa mulus ke 2024. Nah, kalau yang disukai oleh Presiden saat ini, akankah punya pengaruh juga Mas? Kalau sekarang mungkin masih berpengaruh, karena Presidennya masih populer ya, tapi biasanya Presiden itu pengaruhnya lebih ke partai mana yang dia dekat. Oke. Jadi Pak Jokowi kan masih imisnya ke PDI perjuangan, kan? Betul, betul. Gitu, jadi, apa, nanti, apa namanya, masyarakat kita, masyarakat kita itu tahu, misalnya gini nih, kan tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi, sekarang itu antara 65-70 kan? Betul, betul, betul. Gak, gak bisa jauh sama Pak SBY, diperluan-perluan. Betul. Pak SBY juga sekitar 70-an juga, diperluan-perluan. Tapi kalau ditanya, siapa pilihan Presiden Anda mendepan, umumnya kan gak pilih Jokowi lagi. Ya, betul. Ya, karena masyarakat tahu Pak Jokowi gak akan milih lagi. Betul, dan gak akan dipilih. Dipilih, gak bisa. kecuali tiga periodenya lolos ya. Iya, kecuali itu. Jadi, jadi, apa namanya, pengaruh itu akan, akan hilang, seiring dengan, kemanaman masyarakat, bahwa sangda, bahwa inkarten tidak akan, dinyalur lagi. Tetapi pengaruhnya bisa tetap, berlangsung, terhadap, minimal sampai, 2024, Oktober, menjelang Kodilu itu, terhadap partai yang, yang, kalau sekarang kan Pak Jokowi itu, ya orang PDP gitu, masyarakat, masyarakatnya. Tapi itu kan karena, karena butuh dukungannya Pak, Bang. kalau sekarang kan udah, udah bebas bisa dibilang kayak gitu, apakah masih akan loyal, itu juga jadi, jadi, sesuatu di 2024. Iya, ya itu. Jadi, jadi, sebetulnya, lebih tergantung kepada, partai-partai politik. Partai politik, menggunakan, pengaruh Pak Jokowi, ya Bang, nggak. gitu. Kan ada, ada partai yang merasa, pengaruh presiden di partainya, bila tinggi apa nggak. Betul. Tapi kemasyarakat, itu belum tentu berpengaruh. Iya, Begitu. Mas Jjadi, ini sekarang kan masih, dua tahun jelang pemilu. Nah, branding seperti apa menurut Mas Jjadi, yang efektif, untuk menaikkan popularitas saat ini Mas? Untuk nih, popularitas. Kalau popularitas itu, semua calon-calon yang ada sekarang itu, popularitasnya udah tinggi. Jadi, apa yang perlu dinaikan Mas? Jadi, popularitas kan, misalnya ya, terutama yang umpulan ya, seperti, kalau Pak Prabowo itu, hampir semua orang Indonesia udah tahu kan. Pak Anies sudah 80% lebih. Pak Ganjar. Pak Sandi juga. Pak Ganjar juga. Pak Ganjar sudah 70-an. Pak Erick Tohir, betul. Pak Erick belum. Oh, belum terlalu, Bang? Belum, Pak Erick. Pak Ridwan Kamin. Oh, iya. Pak Kelangga, Pak Mohaimin. Itu memang perlu meningkatkan popularitas. Siap, siap. Nah, popularitas untuk calon presiden, biasanya akan lebih efektif, kalau, menggunakan media yang paling cepat menjangkau masyarakat, yaitu televisi. Oke. Televisi. Sampai hari ini, masih 75% orang Indonesia nonton TV. Iya. Maksudnya nonton TV itu nonton di perangkat TV. Iya. Bukannya. Jadi, kalau dia nonton lapor Pak, dia di perangkat TV. Iya, iya. Betul, betul. Bukan di online-nya. Layang-layang putus, apa? Iya, iya. Manta di kakak cinta, itu dari TV-nya, itu 70%-nya. Jadi, kalau dia main, misalnya, di Metro TV, prime time, ya, itu bisa menjangkau, kalau secara keseluruhan itu, 70% orang Indonesia, misalnya. Tergantung rating masing-masing apa, tergantung apa itu, share masing-masing lah ya. Tapi, kalau gitu, di prime time. Nah, yang kedua, jangan lupa, apa namanya, Pandu Baliho. Itu alat luar ruang yang efektif untuk meningkatkan popularitas Pandu Baliho. Oke. Tetapi, tetapi, popularitas kan gak cukup. Betul, betul. Yang ditujukan, milih gak. Oke. Nah, untuk milih gak itu, maka, kalau pakai istilah, istilah, strategi militer, yang berpengaruh itu, serangan daratnya. Oke. Di daratnya gimana? Betul, betul. Nah, di darat itu gimana? Di darat itu, kalau dia relawan, terus acara-acara yang cocok dengan masyarakat. Seremonial. Bagi-bagi minyak goreng yang gerak. Iya, iya, iya. Apa itu? Sidak-sidak pasar ya, sidak pasar ya. Nah, ini itu. Bikin lomba itu, lomba sepak bola. Iya, iya, turnamen-turnamen. Betul. Bikin, apa, saya jadi konsultasi politik nih. Bikin apa, ini moromadon kan? Betul, moramadon, betul. Itu. Ya, kalau kita bisa, kita keramah-keramah subuh, safari subuh, itu menarik tuh buat masyarakat. Jadi, hal-hal yang sifatnya, yang paling efektif itu adalah hal-hal yang sifatnya mempertemukan kandidat langsung dengan masyarakat. Itu yang paling efektif, Mbak Sofi, untuk meningkatkan elektabilitas. Gitu ya. Mas Yedihanan, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan pagi-pagi ya bersama Mas Yudi. Buat kita yang siapa tahu, kita pede jadinya untuk mencalonkan diri ini. Kita sudah tahu strateginya ya. Tapi, buat yang pengen benar-benar paham, itu harus langsung konsultasi ke Mas Yedihanan. Langsung ke LSI. Betul sekali. Betul. Di sini belum semuanya, belum total ini. Masih banyak yang bisa dikaji dari. Mas Yedihanan. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Surufu Indonesia, Mas Yedihanan. Salam sehat selalu, Mas. Selalu kreativitas. Terima kasih, Mas Yedihanan. Siap. Terima kasih, Mas Yedihanan. Terima kasih. Ya, M. Julisener, masih menjadi topik yang seru ya, Mas, ya? Betul, betul. 2024 ini sesuatu yang memang... 2024. Oh, sorry. 2024 bisa dibilang memang sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Karena ini merupakan pergantian presiden yang mungkin kalau kita merasa belum puas dengan pilihan kita selama 10 tahun terakhir, kita harus menentukannya jauh lebih baik mempersiapkan siapa yang akan menjadi calon kita di 2024. Dan kalau menurut saya, karena nanti pemilih terbesar adalah Y dan Z, Z itu yang paling agak apatis terhadap politik. Saya cuma bisa menghimbau, jangan apatis. Karena dari siapa yang Anda pilih dengan sudah dipikir-pikir dari sekarang, mudah-mudahan akan membawa. Membawa Anda, karena bisa dibilang kalau Anda apatis sama politik, gimana mau pendidikan gratis, gimana mau kesehatan gratis, gimana mau meningkatkan kesejahteraan semua, itu prosesnya lewat politik. Nggak mungkin nggak bisa dilakukan. Jadi jangan cuma bisa komentar di... Medsos begitu ya. Presiden, oh pemimpin A gimana, pemimpin B misalkan kurang bagus, itu percuma kalian komentar, karena sudah dipilih. Dan bisa dibilang ajang pemilu adalah ajang untuk menghukum yang Anda pilih itu benar atau tidak. Kalau misalkan Anda merasa bahwa yang dipilih, ternyata tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, pilih yang lain, jangan kemudian golput. Karena kalau golput, yang Anda pilih, yang bisa dibilang dalam tanda petik belum benar, itu akan lanjut untuk... Jadi memberi kesempatan kepada yang tadi ya mas, yang belum. Kalau saya sih cuma bisa ngasih masukan gitu aja buat generasi Z ya, jangan pernah golput dalam sebuah kontestasi pemilu. Karena ketika Anda golput, berarti Anda tidak bertanggung jawab sebagai warga negara kalau menurut saya. Setuju banget, setuju banget mas. Dan juga kalau main medsos itu ketika bicara soal politik, juga kita sebagai mempelajari begitu ya, dan berpartisipasi bukan cuma hanya memberikan komentar-komentar miring, dan lain sebagainya. Kalau komentar aja ya kayak misalkan kita jadi, jadi komentator kan bisa macem-macem ya. Anda ini sekarang juga jadi bagian dari pemainnya. Jadi Anda nggak bisa komen, ah si pemainnya kurang inilah, apa namanya, larinya kurang kencang atau segala macem. Jadilah pemain tersebut. Betul, Anda itu sekarang jadi pemainnya. Anda yang menentukan siapa yang main nih. Misalkan Ronaldo kah, Messi kah yang Anda memainkan. Itu Anda pilih dari sekarang. Jadi cari tahu, makanya menurut saya, saya sarankan cari tahu, kemudian juga fahami figur-figur, jangan juga lihat kulit luar, tapi juga faham juga siapa dia lebih dalam, dan kemudian juga fahami juga trade recordnya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadikan kita mendapatkan pemimpin atau mereka yang duduk untuk mengatur negeri ini, oh lebih baik. Jadi cari tahu, pahami, dan pilih.